Intro Shalom sahabat John Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang yang bernama Kemas Abu Bakar Masyur Yusuf Rony Itulah namanya sebelum bertobat Dulu saya Islam benci melihat gereja Sekarang saya mencintainya Kita akan mendengarkan kesaksiannya Kesaksian pendeta Yusuf Rony Akibat saya masuk Kristen saya di penjara 6 tahun Pada saat itu ada tawaran dan pilihan untuk menyangkal Tuhan Yesus Apabila Yusuf Rony menyangkal Tuhan Yesus Maka dia dibebaskan dari penjara Bahkan disekolahkan dan dibiayai Tetapi ada firman Tuhan yang menguatkan Sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapak Barang siapa mengaku anak ia juga memiliki bapak Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Aku juga akan menyangkalnya di depan bapak Yang di sorga Mari kita dengarkan saja langsung kesaksian dari Kemas Abu Bakar Masyur Yusuf Rony Selamat mendengarkan Waktu saya ditahan di penjara Menjelang dua tahun Jadi saya ditahan jumlah seluruhnya enam tahun Waktu dua tahun ditahan Saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja Pemerintah mendekati saya Dan akhirnya supaya ditemukan solusi Begini Kamu cabut saja kesaksian kamu Ya cabut semua Kamu bebas Bahkan disekolakan ke luar negeri Gereja sudah kami hubungi Siap Untuk menyekolakan engkau di luar negeri Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu Ya Tentang perbandingan-perbandinganmu Tarik dulu Saudara Ditahan setelah dua tahun Itu bukan kapok lagi Udah habis kapoknya saudara Iya Lalu ada harapan Karena pada masa pemerintahan waktu itu Semua orang yang ditahan karena Tuduhan pemfres sebelas Subversi Itu tidak tahu kapan keluarnya Tidak tahu Jadi kalau ada tawaran keluar Oh ini Lalu Saya bicara dengan teman-teman dalam penjara Teman-teman dalam penjara bilang Ya sudah Pura-pura saja Ya sudah Ya daripada lapukan di penjara Ya lebih baik kau bebas Sampai disana Kamu bakal dikirim kemana Ke Tasmania Selandia baru Supaya jauh begitu perginya Ya sekolahnya Supaya jauh-jauh Gereja sudah memfasilitasi Ya Tiket sudah disiapkan Paspor disiapkan Godaan Akhirnya Oke Saya bilang Mungkin ini jalan Tuhan Mungkin jalan Tuhan Jadi kami mempersiapkan Foto paspor segala macam Ya karena itu Di Oleh penguasa Semua gerak cepat Satu hari selesai Sudah Nanti akan ada tim Membuat Pernyataan Tanda tangan Engkau mencabut Semua Malam itu Saya tidak bisa tidur Karena membayangkan Bebas Ya Tapi hati kecil Selalu berbisik Barang siapa Menyangkal aku Maka aku akan Menyangkal dia Tuhan Kita kan harus Cerdik seperti Ular Tulus seperti Merpati Ini masalahnya Politis Tuhan Mungkin kau Engkau gak Mengerti di surga Tidak ada Hal-hal yang Politisis Jadi saya pikir Ya sudah Bertekat tetap Suara hati kecil Jangan sangkal Jangan sangkal Tapi Gemauan untuk Bebas Lebih besar Dari suara itu Tidak Gara-gara Pertentangan itu Saya gak bisa tidur Tunggu besok pagi Waduh Jam itu detik Demi detik Begitu pagi Sudah mandi Sudah siap Tunggu panggilan Sudah membayangkan Tasmania Sekolah Di sana Ya Pokoknya buat aja Sudah Besoknya saya dipanggil Kira-kira jam 10 pagi Saya menghadap Saya sudah siap Tanda tangan Siap Jangan saudara pikir Saya kuat Hebat Bertahat Enggak Lembek Lembek Tidak kuat Tidak kuat Tidak kuat Siapa bilang kuat Tidak kuat Akhirnya saya menghadap Lalu Mereka semua sudah senyum Tim pemeriksa Biasanya beringas Galak Waduh Pasang muka Berwibawa Padahal tanpa Wibawa Mereka semua Lalu Saya disodorin surat Saya baca Silahkan tanda tangan Napsu Siap Tanda tangan Tapi apa yang keluar Dari mulut saya Saya Abu Bakar Masur Yusuf Roni Seujung rambut pun Tidak akan Menyangkal Yesus adalah Juhu Selamatku Yang keluar itu Saya sampai kaget Aku kok ngomong apa Aku ngomong apa Yang keluar itu Jadi kalau engkau Bertahan iman Kuat Itu pilihan Tuhan Itu kekuatan Tuhan Yang kekal dalam dirimu Bukan kemampuanmu Bukan kita hebat Karena kita beriman Beriman Kalau iman Tidak diberikan kepada kita Tidak mungkin kita beriman Iman itu karunia Amin saudara Karunia Meskipun kita Tersyok-syok Seperti ini Itu bukan Tekat-tekat iman kita Tapi iman yang diberikan oleh Tuhan Karunia Ucap syukur kepada dia Amin saudara Luar biasa Maralah mereka Saya dimasukkan lagi Saya sampai pikir Tadi saya ngomong apa Kenapa mulut ini Tidak bisa dikendalikan Oleh pikiran saya Kok yang keluar lain Mestinya kan tadi Saya Abu Bakar Masyid Yusuf Roni Akan menandatangani Dengan ikhlas Tapi ternyata Saya tidak akan menyangkal dia Seujung Rambut pun Keluar kata-kata itu Saya sampai termenung Lalu Tuhan Memberikan bisikan Di hati saya Bukan di telinga Di hati Saudara Bukan Tuhan Saya hamba Tuhan Belum tahap seperti itu Belum Saya hamba Tuhan yang Ya biasa-biasa aja lah Paling Tuhan kasih pikiran Mantap dia Di hati Diingatkan Ayat Dikuatkan Hati Itu aja Belum sampai Yusuf Roni Ya Tuhan Mari kita ngopi Belum Pake ngopi Dengan Tuhan Memangnya Tuhan Langganan Starbucks Ya sudah Sampai disitu dulu Saudara Tuhan berbisik Di hati saya Kalau kamu Bebas Ya Keluar pintu penjara Ditabrak bajai Mati Kau selamat enggak Karena sudah Menyangkal aku Belum sampai Tasmania Ron Baru sadar saya Oh iya Setelah itu Masih 4 tahun lagi Itulah kekuatan Tuhan Yang Tuhan berikan Setiap tahun Setiap tahun Tuhan berikan Tuhan berikan Kemampuan kepada kita Bukan kekuatan kita Percayalah Dia setiap saat Setiap hari Dia baharui terus Amen Karena itu berdoa Dan minta roh kudus Menguasai kita Membaharui Menguatkan kita Amen Terima kasih Sahabat John Pregador Sudah mendengarkan Kesaksian pendeta Cusup Roni Saat di penjara Pada saat itu Ada kesempatan Untuk dia bisa Bebas dari penjara Tetapi Dia Tidak mau Menyangkal Tuhan Yesus Dan terus Memikul salibnya Karena dia tahu Firman Tuhan ini Dan janganlah kamu takut Kepada mereka Yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa Membunuh jiwa Takutlah terutama Kepada dia Yang berkuasa Membinasakan Baik jiwa Maupun tubuh Di dalam neraka Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah Yang memilih kamu Dan aku telah Menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu Minta kepada Bapak Dalam nama ku Diberikannya Kepadamu Itulah terjadi Kepada Pendeta Jusuf Rony Bahwa Tuhan lah Yang memilih Pendeta Jusuf Rony Bagaimana latar belakang Dan kehidupan Kemas Abu Bakar Masyur Jusuf Rony Sahabat John Pregador Bisa nanti Baca di artikel ini Nanti saya Sematkan linknya Di kolom deskripsi Terima kasih Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Kami sangat diberkati Melalui kesaksian Hambamu Pendeta Jusuf Rony Kami percaya Engkau lah yang memilih dia Menjadi alatmu Menjadi pemberita Kebenaran firman Tuhan Dimana Segala sesuatu Yang terselubung Akan dibukakan Melalui hambamu ini Berkati hambamu Jusuf Rony Berikan kesehatan Sehingga boleh Terus melayani kami Terima kasih Tuhan Demi nama Yesus Amen Sampai jumpa di video selanjutnya